Jutaan petani yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan mereka. Menembus empat bintang dalam sekejap, hal ajaib seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ini pasti pertama kalinya mereka melihatnya. Siapa yang berani mempercayai keberadaan yang menantang surga? Chen, Chen, apakah, apakah ini nyata, aku benar-benar berhasil menembus kaisar dewa bintang satu? Setelah terkejut dalam waktu yang lama, pria itu buru-buru menatap Feng Wu Chen dan bertanya. Dia tidak percaya bahwa dia telah menerobos ke alam kaisar dewa dalam sekejap. Ini nyata, kamu tidak sedang bermimpi. Ini adalah efek dari mutiara ilahi yang menentang surga, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Pria itu sangat gembira, aku menerobos ke alam kaisar dewa. Saya menerobos ke alam kaisar dewa. Terima kasih, Chen. Terima kasih, Chen. Melihat pelindung menerobos ke alam kaisar dewa dalam sekejap, para penjaga markas semuanya iri. Mereka diam-diam menyesal tidak angkat bicara pada saat pertama. Melihat kerumunan itu lagi, Feng Wu Chen berkata dengan keras, semua orang telah melihat efek mutiara ilahi yang menentang surga, bukan. Mutiara ilahi yang menentang surga tidak hanya memiliki efek yang kuat, tetapi juga tidak memiliki efek samping apapun. Namun, Anda tidak boleh mengonsumsinya terlalu banyak, karena akan memengaruhi fondasi Anda. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak mengenai hal ini. Chen, berapa banyak mutiara ilahi penentang surga yang kamu saring? Men Zhentian sadar dan buru-buru bertanya. Tidak banyak, tapi juga tidak sedikit, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Chen, apakah kamu berencana menjualnya? Huang Yun maju dan bertanya. Ekspresinya masih dipenuhi keterkejutan. Feng Wu Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum tipis, Tentu saja. Kebetulan kekuatan utama dari tujuh alam ilahi ada di sini. Jika tidak sekarang, kapan? Para ahli dari kekuatan utama dari tujuh alam ilahi berkumpul di kamar dagang kota. Feng Wu Chen telah menunjukkan efek mengerikan dari mutiara ilahi yang menentang surga. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik. Apakah mutiara ilahi yang menentang surga benar-benar tidak memiliki efek samping? Penatua Gu Moyun bertanya. Saya belum melihat adanya gejala sisa untuk saat ini. Tubuh saya selalu dalam kondisi baik. Selama saya tidak memakannya, seharusnya tidak ada masalah, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Menyerahkan cincin penyimpanan kepada Menzentian. Ini adalah orb surgawi yang menentang surga. Menzentian bertanya dengan kaget, tangannya gemetar saat dia memegang cincin penyimpanan. Jual dengan harga yang saya sebutkan tadi. Feng Wu Chen mengangguk. Saat dia memeriksanya, hati Menzentian bergetar. Gelombang mengerikan muncul di hatinya. Seluruh cincin penyimpanan dipenuhi dengan Manik-Manik Dewa yang menentang surga. Terlebih lagi, ada tingkatan Roh Dewa, tingkatan Dewa Raja, tingkatan Dewa Penguasa, tingkatan Dewa Kaisar, dan bahkan tingkatan Dewa Kaisar. Mulai hari ini dan seterusnya, Markas Besar akan secara resmi menjual Manik-Manik Dewa Penentang Surga. Ada banyak jenis Manik-Manik Dewa Penentang Surga, dari tingkat Dewa hingga tingkat Dewa Tuhan, dan harganya juga berbeda. Feng Wu Chen berkata dengan lantang kepada jutaan petani. Semua orang di sekitar pasti sangat terkejut sekali lagi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada begitu banyak jenis surga yang menentang mutiara ilahi. Ini hanyalah sebuah keuntungan besar bagi para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di tujuh alam ilahi. Jika mereka ingin menjadi lebih kuat, Manik Dewa Penentang Surga adalah satu-satunya pilihan mereka. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Apakah Anda memiliki keputusan akhir dalam penjualan Manik-Manik Dewa yang menentang surga? Seorang pria parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya benar-benar minta maaf, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Feng Wu Chen, seorang alkemis. Manik-Manik Dewa Penentang Surga telah saya sempurnakan, jadi tentu saja, saya yang memiliki keputusan akhir. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Apa, Manik Dewa Penentang Surga yang begitu menakutkan telah dimurnikan olehnya? Untuk bisa menyempurnakan Manik Dewa Penentang Surga yang menakutkan di usia yang begitu muda, dia sungguh tidak sederhana. Siapa sebenarnya orang ini? Siapa yang bisa memupuk kejeniusan seperti itu? Mungkinkah dia berasal dari Menara Ilahi? Para ahli top dari berbagai kekuatan besar sangat terkejut, dan mereka semua menatap Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Para ahli dari kekuatan utama di bawah tujuh Dewa Ilahi bahkan lebih terkejut pada saat ini. Apakah dia benar-benar memperbaikinya? Saya pikir itu hanya rumor, dan itu disempurnakan oleh anak ini. Bagaimana mungkin? Efek Manik Dewa Penentang Surga terlalu mengerikan. Apapun yang terjadi, saya harus membelinya. Itu benar. Sekalipun saya harus bangkrut, saya harus membelinya. Selama aku bisa menerobos ke alam Dewa Ilahi, semuanya akan sia-sia. Ramuan obat berumur 1.300 tahun atau harta surga dan bumi bukanlah sesuatu yang kita mampu beli sama sekali. Ramuan obat berumur 3.000 tahun sudah ada dengan harga setinggi langit. Untuk sesaat, jutaan pembudidaya kembali gempar. Ada satu hal lagi. Melihat kerumunan yang gembira, Feng Wu Chen melanjutkan sambil tersenyum, saya yakin banyak dari Anda di sini masih belum mengetahui tentang keberadaan cincin luar angkasa tiga kali. Anda hanya mengetahui tentang cincin luar angkasa biasa karena informasi tentangnya telah ada. Hanya kekuatan besar yang mengetahui keberadaan mereka. Mendengar ini, Men Zentian sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, Chen akan benar-benar berselisih dengan Dewa Agung dan tujuh Dewa Ilahi. Tindakan Chen dapat dianggap sebagai serangan pendahuluan, tetapi juga merupakan serangan yang sangat fatal. Mungkin ini yang disebut memancing musuh masuk. Tiga kali cincin luar angkasa. Ada cincin luar angkasa tiga kali. Astaga, kita bahkan tidak tahu tentang cincin luar angkasa tiga kali. Cincin luar angkasa biasa sudah sangat kuat. Bukankah cincin luar angkasa tiga kali lebih menakutkan? Penonton kembali gempar. Ada keterkejutan, ketidakpercayaan, ekstasi, dan kegembiraan. Mulai hari ini dan seterusnya, cincin luar angkasa tiga kali lipat akan secara resmi dijual ke tujuh alam ilahi. Semua kekuatan besar dapat membelinya tanpa batas. Setiap cincin luar angkasa tiga kali berharga 30 miliar harta surga dan bumi, dan kondisinya telah berubah. Anda bisa pergi ke markas untuk memahaminya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. 30 miliar, banyak petani yang hadir benar-benar tercengang dengan angka astronomis ini. Oh, benar, cincin luar angkasa juga disempurnakan olehku, Feng Wuchen menambahkan, seringai misterius di bibirnya. Begitu hal ini dikatakan, penonton kembali dikejutkan. Seolah-olah mereka tersambar petir, dan tubuh mereka gemetar hebat. Dia, siapa dia? Dia menyempurnakan cincin luar angkasa tiga kali. Mustahil, memikirkan bahwa harta sihir yang menantang surga benar-benar dimurnikan olehnya. Mustahil, ini tidak mungkin. Bahkan tidak ada yang bisa menyempurnakan pagoda ilahi. Bagaimana dia bisa menjadi junior? Selain itu, dia menyempurnakan manik ilahi yang menentang surga. Kota pedagang sekali lagi gempar. Sejumlah besar pembudidaya memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apa yang coba dilakukan Chen dengan mengungkapkan identitasnya? Jika dia ingin menggunakan cincin luar angkasa tiga kali dan manik dewa yang menentang surga untuk mengendalikan kekuatan utama dari tujuh alam ilahi, dia tidak perlu mengungkapkan identitasnya. Huang Yun mengerutkan kening dalam kebingungan. Dia tidak tahu apa Feng Wuchen sedang mencoba melakukannya. Setelah merenung sejenak, ekspresi Huang Yun tiba-tiba bergetar. Dia berpikir dalam hati, ada banyak kekuatan besar di bawah tujuh overgod di sini. Chen melakukan ini untuk memberitahu mereka bahwa Chen adalah Feng Wuchen. Begitu mereka membeli manik dewa yang menantang surga atau cincin luar angkasa tiga kali, begitu mereka menyerang Chen, mereka bisa melupakannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan godaan yang begitu mengerikan. Chen sangat pintar. Segera kirim seseorang untuk melapor ke overgots. Laporkan ini ke overgots sesegera mungkin. Seorang ahli yang mulia berkata dengan sungguh-sungguh. Di saat yang sama, banyak kekuatan besar juga mengirim orang untuk melapor ke overgots. 2022 30 miliar harta karun langit dan bumi untuk tiga cincin luar angkasa, di mana kita akan menemukan begitu banyak harta karun langit dan bumi. Bukankah ini terlalu mahal? Tidak mungkin mengambil 30 miliar harta karun langit dan bumi. Bahkan faksi besar pun tidak bisa membelinya dalam waktu lama, bukan? Semua harta karun langit dan bumiku bahkan tidak berjumlah seratus. Bagaimana kita bisa menukarnya dengan ini? Aku protes. Cincin tiga ruang terlalu mahal. Kami tidak mampu membelinya. Itu benar. Selain faksi besar, faksi lain dan penggarap independen tidak dapat mengambil 30 miliar harta karun langit dan bumi. Ratusan petani gempar, semuanya kaget dengan harga yang mengerikan, banyak dari mereka yang sudah protes keras. Sesuatu menjadi berharga ketika langka. Bagaimana triple spesering bisa disempurnakan semudah yang Anda pikirkan. Bahkan alkemis tingkat dewa pun tidak dapat menyempurnakannya. Harta karun seperti itu seharusnya tak ternilai harganya. Sudah sangat bagus karena hanya menghabiskan 30 miliar harta karun langit dan bumi. Kata Menzentian Lembut. Setelah jeda, Menzentian melanjutkan, markas awalnya menjual 40 miliar harta karun langit dan bumi karena harta karun langit dan bumi tingkat rendah, serta tumbuhan dan bahan-bahan diperbolehkan. 30 miliar harta karun langit dan bumi yang disebutkan oleh Chen harus menjadi barang berharga. Bagi sebagian besar faksi, 30 miliar harta karun langit dan bumi memang mustahil untuk diambil, namun untuk faksi besar, meski ada tekanan, mereka masih bisa mengeluarkannya. Penjualan triple spesering ke publik tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar bagi fraksi transendental. Tidak perlu membatasinya menjadi 10, mereka dapat membeli triple spesering sebanyak yang mereka inginkan selama mereka memiliki harta karun langit dan bumi. Triple spesering dan heaven-deafing di fine beds tidak banyak karena sangat sulit untuk dimurnikan dan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Jika ingin membelinya, Anda harus bergegas, jika tidak, Anda harus menunggu sampai gelombang berikutnya. Saya tidak yakin kapan gelombang berikutnya akan terjadi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng Wuchen tidak khawatir tentang apakah cincin luar angkasa dan manik-manik ilahi penentang surga dapat dijual atau tidak. Jika seseorang tidak menginginkannya, akan ada banyak orang yang berebut untuk membelinya. Huang Yun tiba-tiba mengeluarkan aura yang mengintimidasi sambil berteriak, jika kamu mempunyai cukup harta untuk membeli harta karun, kamu harus mengantri. Jika ada yang berani memotong garis dan menimbulkan masalah di markas besar, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Menzentian segera turun untuk mempersiapkan penjualan. Kirim orang untuk berbaris. Kirim orang untuk mempersiapkan harta karun langit dan bumi. Cepat, seorang ahli yang mulia dari faksi besar berteriak. Cepat dan berbaris. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi. Saya ingin triple space ring dan divine bed yang menentang surga. Kirim pesan kembali ke kuil segera. Mintalah guru kuil untuk mengirimkan ramuan obat berumur 3.000 tahun dalam jumlah besar dan harta karun alam dalam jumlah besar. Bawalah sebanyak yang dimiliki kuil. Kita harus membelinya dalam jumlah besar. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memperkuat kuil. Cepat dan berbaris. Saya akan segera melaporkan hal ini kepada ketua istana. Untuk sementara waktu, para ahli dari tujuh alam ilahi mengeluarkan perintah satu demi satu. Bahkan para ahli kekuatan besar di bawah komando dewa penguasa berada dalam hirup ikuk. Mereka mengirim orang untuk berbaris sambil mengirim orang kembali untuk menyiapkan harta surgawi dan tanaman obat. Seluruh tempat berada dalam kekacauan. Sekelompok besar ahli menukik dengan gila-gilaan, berjuang untuk menjadi yang pertama. Mereka semua menggunakan seluruh kekuatan mereka, takut mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu jika terlambat. Banyak pembudidaya kekuatan besar dan kecil yang tidak mampu membelinya, serta sejumlah besar pembudidaya keliling, semuanya tercengang saat ini. Meski mahal, masih saja orang-orang kalang kabut membelinya. Apakah mereka semua gila? Mengapa mereka berebut barang mahal? Itu berarti 30 miliar materi surgawi dan harta karun duniawi, serta tanaman obat berusia 3.000 tahun serta materi surgawi dan harta karun duniawi. Mereka pasti gila, mereka pasti gila, hanya orang bodoh yang mau membelinya. Apakah kekuatan besar benar-benar memiliki begitu banyak materi surgawi dan harta karun duniawi? Sebenarnya ada banyak sekali orang yang mengantri. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan yang kacau dan antrian besar yang berebut untuk berbaris. Chen, berapa banyak cincin luar angkasa 3 dan mutiara ilahi penentang surga yang kamu persiapkan? Kekuatan-kekuatan utama mempunyai dasar yang dalam. Sekarang sedang dijual, mereka pasti akan membelinya tanpa hambatan. Huang Yun bertanya dengan hormat. Melihat istana markas di bawah sudah penuh, Feng Wu Chen tersenyum bahagia dan berkata, bukankah ini bagus? Biarkan mereka memperebutkannya seperti orang gila. Saya juga kekurangan materi surgawi dan harta duniawi sekarang. Melihat Feng Wu Chen tidak khawatir sama sekali, Huang Yun berpikir, tampaknya mutiara ilahi penentang surga dan cincin tiga ruang adalah sama. Chen dapat membuatnya dengan sebuah pemikiran. Keberadaan Chen jauh lebih menakutkan daripada Lord Soul Destroyer saat itu. Jika mereka tidak memiliki tiga cincin luar angkasa dan mutiara ilahi penentang surga, saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Feng Wu Chen menyeringai dingin. Huang Yun tersenyum dan berkata, mereka mungkin seperti orang yang kecanduan alkohol. Mereka tidak bisa hidup tanpa alkohol. Tindakan Chen brilian. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, ini baru permulaan. Yang terbaik masih akan datang. Aula Istana Dewa Utama. Apakah tamu, tiga cincin luar angkasa dan mutiara ilahi penentang surga semuanya dibuat oleh Feng Wu Chen? Di dalam Aula Utama, perang abadi melonjak kaget setelah menerima berita itu. Rahangnya terjatuh. Pemuda itu berkata dengan hormat, itu benar. Dia mengatakannya sendiri di depan kekuatan utama dari tujuh alam dewa. Selain itu, kultifasi Gui Ying telah dilumpuhkan oleh Huang Yun. Kultifasi Gui Ying telah lumpuh. Ekspresi tetua agung Ye Tian Chong berubah lagi. Pemuda itu berkata dengan hormat, Gui Ying melanggar peraturan markas, sehingga budidayanya lumpuh. Tidak masuk akal, beraninya Huang Yun, Ye Tian Chong tiba-tiba menjadi marah, dan aura pembunuh yang mengerikan langsung meletus. Tetua kedua mengerutkan kening dan berkata, Tetua agung, tidak perlu marah. Markas besar sudah berada di pihak Feng Wu Chen. Feng Wu Chen juga memiliki santong di belakangnya. Mengapa markas besar takut pada kita? Jika itu masalahnya, bukan hanya aku saja yang mengetahuinya. Para lord yang lain juga seharusnya mengetahuinya, kata Zan Wu Ji dengan sungguh-sungguh. Pemuda itu berkata dengan hormat, Yang Mulia, tiga cincin luar angkasa telah dipublikasikan. Seperti mutiara ilahi penentang surga, cincin itu akan dijual mulai hari ini. Mengenai harganya, saya tidak tahu. Feng Wu Chen tidak mengungkapkannya dia. Anak ini tiba-tiba menjual tiga cincin luar angkasa dan mutiara ilahi penentang surga di depan umum. Dia bahkan mengatakan bahwa dialah yang membuatnya. Saya khawatir ini tidak sesederhana kelihatannya, kata pelindung Dongfang Yun San dengan sungguh-sungguh. Zan Wu Ji mengangguk sedikit dan berkata, Feng Wu Chen pasti merencanakan sesuatu. Terus kirim orang untuk mengawasinya. Jika ada kesempatan, ambil tindakan. Kekuatan Santong sangat menakutkan. Dia mampu melukai Yang Mulia dengan satu pukulan. Bahkan jika kita diam-diam mengambil tindakan, saya khawatir kita akan mati sia-sia. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya kekuatan Santong. Kecuali kita bisa yakin bahwa Santong tidak berada di sisi Feng Wu Chen, kata Su Yuan. Kata-katamu mengingatkanku bahwa kita bisa memancing harimau itu menjauh dari gunung. Selama kita memancing Santong pergi, kita tidak akan mampu menghadapi Feng Wu Chen, kata Dongfang Yun San buru-buru. Ye Tian Chong setuju, ya, pelindung benar. Selain Santong, tidak ada yang bisa melindungi Feng Wu Chen. Membunuhnya akan sangat mudah. Su Yuan bertanya dengan tenang, meski begitu, siapa yang akan dikirim oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung? Pelindung atau penatua? Begitu Su Yuan mengatakan itu, aula menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. 2023 Aula utama markas dipenuhi orang, dan jalan di luar dipenuhi orang. Seluruh kamar dagang kota dipenuhi oleh para penggarap. Di aula yang mewah dan luas, kebisingan tidak ada habisnya. 10 cincin luar angkasa 3 10 mutiara ilahi penentang surga tingkat kaisar ilahi 33 cincin luar angkasa 50 mutiara ilahi penentang surga tingkat kaisar ilahi 30 mutiara ilahi penentang surga tingkat kaisar ilahi Bisakah kamu cepat? Jangan membeli terlalu banyak, tinggalkan sebagian untuk orang-orang. Mohon tunggu sebentar, komandan kami akan segera kembali. Dia sudah kembali untuk menyiapkan harta karun dan tanaman obat. Bajingan tak tahu malu mana yang menyentuh pantatku. Jangan sentuh aku. Apa terburu-buru? Jangan desak aku, Betec. Kamu sangat jelek. Tinggal jauh dari saya. Dasar orang tua yang tidak tahu malu. Siapa yang kamu telepon, Betec. Aku akan mendudukanmu sampai mati dengan pantatku. Keributan di kamar dagang kota tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu terlalu gila. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tujuh dunia ilahi dan kekuatan transendental. 30 miliar cincin tiga ruang, seribu tumbuhan berumur 3000 tahun, dan mutiara ilahi penentang surga. Seolah-olah mereka sedang mengadakan suatu acara, dan semua kekuatan berebut untuk itu. Sejumlah besar petani tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya kekuatan tersebut. Dalam waktu sekitar dua jam, tiga cincin luar angkasa dan mutiara ilahi penentang surga yang telah disiapkan Feng Wuchen semuanya terjual abis. Bahkan setelah Triple Space Rings dan Heaven Devling Divine Pulse terjual abis, semua orang enggan untuk pergi. Namun, tujuh alam ilahi utama telah mengabaikan satu hal. Di antara semua alam ilahi utama, hanya alam ilahi utama yang tidak datang untuk bersaing memperebutkan harta karun. Hanya istana kaisar ilahi dan kekuatan biasa-biasa saja lainnya yang ikut-ikut bersenang-senang. Para ahli terkemuka dari pagoda ilahi, istana ilahi, suku monyet ilahi, dan istana bayangan gelap semuanya berada di aula utama. Di aula utama, Kaisar Mi bertanya dengan kaget ketika dia melihat Feng Wuchen, Men Zhentian, dan yang lainnya masuk, tamu tetua, apakah semuanya terjual abis? Ini lebih cepat dari yang diharapkan. Siapa yang bisa menahan godaan harta karun seperti itu? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Manik-manik ilahi yang menentang surga juga terjual abis. Mi Yuan bertanya dengan kaget, mata lamanya melotot. Men Zhentian tersenyum bahagia dan berkata, Penatua Agung, jangan meremehkan kekuatan besar dari berbagai alam dewa. Mereka masih memiliki sedikit dasar ini. Tetua tamu, kami tidak mengetahui identitas Anda. Mohon maafkan kami. Zhao Suanying menangkupkan tinjunya dan membungku hormat. Pemimpin istana Zhao, tidak perlu bersikap sopan. Ditambah lagi, aku tidak mengungkapkan identitasku. Feng Wuchen tersenyum sopan. Dia hanya bisa melirik ke arah Raja Kehancuran. Kaisar Kehancuran sedikit mengangguk. Rupanya, dia sudah menebak apa yang dimaksud Feng Wuchen. Selain kita, kekuatan besar dari tujuh alam dewa dan kekuatan lainnya memiliki cukup uang untuk membeli tiga cincin luar angkasa dan manik-manik ilahi yang menentang surga. Tak perlu dikatakan lagi, mereka telah menggunakan tiga cincin luar angkasa selama beberapa waktu sekarang. Jika mereka tiba-tiba kehilangan triple space rings, akan sulit bagi mereka untuk beradaptasi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, tetapi tiga cincin luar angkasa saja tidak cukup, jadi saya menambahkan manik-manik ilahi yang menentang surga. Saya telah memikirkan hal ini sejak lama. Awalnya, saya tidak bermaksud membiarkan surga manik-manik ilahi yang menentang muncul, tetapi mengingat situasi saat ini, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Tetua tamu, jika tebakan raja ini benar, Anda bermaksud menggunakan dua harta karun ini untuk mengendalikan kekuatan besar tujuh alam dewa, kata Kaisar Mi dengan sungguh-sungguh. Tuan menara benar. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, manik-manik ilahi yang menentang surga memiliki efek yang menakutkan. Di bawah pengaruh dua harta karun ini, mereka tidak akan dapat melepaskannya. Kebanyakan orang akan menjadi kecanduan, terutama mereka yang memiliki bakat sangat tinggi. Begitu mereka menjadi kecanduan, akan sulit bagi mereka untuk berhenti. Selama waktu ini, tiga cincin luar angkasa dan manik-manik ilahi yang menentang surga akan terus dijual. Tiga kata, tidak perlu berhenti, mengejutkan Kaisar Mi dan yang lainnya. Feng Wuchen dapat menyediakan persediaan harta karun yang menentang surga tanpa henti. Mi Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, penatua tamu benar. Ini adalah keinginan manusia. Begitu keinginan itu membesar, akan sulit untuk menguranginya. Chen sengaja mengungkapkan identitasnya agar kekuatan besar tahu bahwa Chen adalah Feng Wuchen yang ingin ditangani oleh Dewa Agung. Ini akan menghalangi mereka, kata Huang Yun. Tujuan sebenarnya dia adalah memberi mereka kesempatan. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, saya tidak berniat menjadi musuh kekuatan besar tujuh alam dewa. Namun, jika mereka ingin berurusan dengan saya, saya akan berurusan dengan siapapun yang mengambil langkah pertama. Karena Santong, sang dewa guru agung dan tujuh alam dewa tidak akan melakukan apapun. Mereka hanya dapat mengirim orang untuk melenyapkan saya secara diam-diam. Dengan cara ini, tidak peduli kekuatan apa yang kita hadapi, dewa guru agung dan yang lainnya tidak akan berani ikut campur. Tetua tamu sangat cerdas. Ini adalah langkah yang brilian, Puji Gu Tianyang, malu atas inferioritasnya. Lei Tianyang tersenyum bahagia dan berkata, bahkan jika dewa agung dan tujuh alam dewa menebak niat tetua tamu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya dapat menonton. Ini adalah langkah paling cemerlang. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum. Tidak peduli betapa briliannya itu, kalian tetap dapat menebaknya. Haha, Kaisar Midan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Kita sekarang berada di perahu yang sama. Terlebih lagi, ketujuh alam dewa seharusnya sudah mengetahuinya. Kita harus berhati-hati di masa depan. Sekarang setelah saya mengungkapkan identitas saya, saya yakin mereka akan segera mengambil tindakan, Feng Wuchen mengingatkan mereka. Tetua tamu benar, kita harus memperkuat kewaspadaan kita. Lei Tianyang mengangguk. Setelah berpikir sejenak, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, Untuk berjaga-jaga, saya berencana untuk membentuk formasi teleportasi untuk mencegah tujuh alam dewa menyerang kita satu per satu. Ini juga akan memudahkan kita untuk segera mendukung mereka. Saya melakukan ini ketika saya berada di alam surga. Sekarang, ada formasi teleportasi di istana Dewanaga. Bagaimanapun, jaraknya terlalu jauh. Kita harus berhati-hati dalam setiap langkah dan tidak boleh gegabuh, Kaisar Mi menyetujui. Saya akan mendiskusikan ini dengan sekte fantasi Taiyi dan menyiapkan formasi teleportasi sesegera mungkin, kata Mi Yuan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tetua Agung. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali berkultifasi dulu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, Tetua Tamu, kompetisi alkemis akan dimulai setengah bulan lagi. Tetua Tamu, tolong bimbing para siswa istana Dewa, kata Huang Fu Yan buru-buru. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, istana Dewa akan menang. Ngomong-ngomong, Apakah murid-murid istana Dewa baik-baik saja? Feng Wuchen bertanya. Mereka tidak tahu banyak, tapi mereka tahu identitasmu, Tetua Tamu, kata Huang Fu Yan. Feng Wuchen mengeluarkan 20 cincin 3 ruang dan menyerahkannya kepada Huang Fu Yan. Dia berkata, Cincin luar angkasa murid-muridku telah habis. Ambil kembali dan berikan kepada mereka. Saya akan pergi ke istana Dewa untuk mengajar besok. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen meninggalkan Ola. Dia berpikir dalam hati, lakukan secepat mungkin. Saya tidak sabar untuk memulainya dengan Anda. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang kurang beruntung. 2024 Aduh! Feng Wuchen terbang keluar dari kamar dagang kota dan kembali ke istana Dewa Naga dengan kecepatan penuh. Panen hari ini lumayan. Cukup bagiku untuk memurnikan sejumlah besar mutiara ilahi penentang surga tingkat Dewa Kaisar yang kuat. Feng Wuchen tertawa gembira. Feng Wuchen tidak tahu berapa banyak harta dan tumbuhan yang dia peroleh. Dia hanya tahu bahwa itu adalah sosok astronomi. Di puncak gunung di luar kamar dagang kota, seseorang menatap tajam ke arah yang ditinggalkan Feng Wuchen. Orang ini pasti memiliki cincin tiga ruang dan mutiara ilahi yang menentang surga. Seharusnya ada banyak ahli yang memiliki gagasan yang sama dengan kita. Selama kita bisa mendapatkan dua harta karun ini, Waner akan terselamatkan. Kata pemuda itu tanpa ekspresi. Suaranya dingin. Apakah kamu yakin ingin menyerang? Kami tidak boleh menyinggung perasaan orang ini. Sekali kami menyerang, kami mungkin tidak dapat kembali. Bukan saja kita tidak bisa menyelamatkan Waner, kita bahkan bisa melukainya. Pemimpin tidak akan melepaskan kita dengan mudah, kata pria jangkung dan kurus lainnya sambil mengerutkan kening. Dia khawatir. Pria lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, dari kecepatan orang ini, dia telah melangkah ke alam Dewa Kaisar. Kekuatannya jelas tidak sederhana. Tapi bagi Waner, aku bisa menyerahkan hidupku. Kehidupan manusia lebih penting dari apapun. Titik. Siapa yang peduli dengan pemimpin atau aturannya? Jika kamu takut mati, jangan datang. Tapi aku akan memberimu cincin luar angkasa dan mutiara ilahi yang menentang surga. Kami tidak mampu membelinya, jadi kami hanya bisa merebutnya. Terserah kamu apakah kamu mau atau tidak. Datang atau tidak, kata pria itu dengan dingin. Dia sudah mengambil keputusan. Begitu dia selesai berbicara, pria yang memimpin tiba-tiba mengejar. Pria lainnya mengikuti tanpa ragu-ragu. Saya harap semuanya berjalan dengan baik. Ingin? Tolong lindungi kami. Pria yang khawatir itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengikuti. Melihat mereka bertiga terbang menjauh, seorang pemuda muncul di puncak gunung lainnya. Dia tersenyum jahat dan berkata, sepertinya banyak orang yang mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Dan itu mereka. Menarik, itu alasan yang bagus untuk menyerang. Kita juga bisa melihat betapa kuatnya anak itu, kata pemuda jangkung dan tegap lainnya dengan nada mengejek. Setelah percakapan sederhana, keduanya menghilang dalam sekejap. Jelas sekali, tujuan mereka adalah merebut tiga cincin luar angkasa dan mutiara ilahi yang menentang surga. Jika mereka tidak mampu membelinya dan menginginkannya, mereka hanya dapat merebutnya. Dua kaisar dewa bintang tiga dan satu kaisar dewa bintang empat. Mereka datang dengan niat buruk dan hanya berada di alam kaisar dewa. Sepertinya mereka bukan ahli di bawah istana ilahi utama, tapi kita juga tidak bisa mengirim mereka keluar. Titik-petik dua, Feng Wuchen mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya berhenti ketika dia melihat tiga ahli kaisar dewa mengejarnya. Ketiga kaisar dewa tidak menyembunyikan kehadiran mereka sama sekali. Bahkan orang idiot pun bisa merasakannya. Tuan, kamu ingin bertarung? Embryo pedang bertanya. Mengepalkan tinjunya rat-rat, Feng Wuchen mencibir, sekarang kultivasi saya telah menembus alam kaisar dewa bintang dua. Saya benar-benar ingin tahu level apa yang bisa saya capai jika saya memberikan segalanya. Desir, desir. Tidak lama kemudian, tiga pria muncul dalam sekejap. Mereka adalah tiga orang dari sebelumnya. Apa urusan kalian bertiga denganku? Feng Wuchen hanya menatap mereka bertiga dan bertanya dengan acuh-ta'acuh tanpa sedikitpun rasa takut di wajahnya. Tuan, mereka adalah orang-orang yang dihentikan oleh pembunuh dewa. Kata Embryo pedang. Feng Wuchen melihat kata-kata, pembunuh dewa, tercetak di jubah hitam mereka dan menebak identitas mereka. Pria yang memimpin menatap dingin ke arah Feng Wuchen dan berkata, kami tidak mampu membeli tiga cincin luar angkasa dan mutiara ilahi yang menentang surga. Sejujurnya, kami tidak ingin bermusuhan dengan Anda, tetapi kami membutuhkan tiga cincin luar angkasa. Cincin luar angkasa dan mutiara ilahi yang menentang surga. Jika Anda menyerahkannya, kami tidak akan mempersulit Anda. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa dan segera mengeluarkan tiga cincin luar angkasa dan mutiara ilahi yang menentang surga dan membuangnya. Cincin tiga ruang dan mutiara ilahi penentang surga tingkat kaisar dewa, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Melihat tiga cincin luar angkasa dan mutiara ilahi yang menentang surga terbang di atas, ketiganya langsung tercengang. Mereka memandang Feng Wuchen dengan tercengang. Awalnya, mereka mengira harus bertarung sampai mati dan sudah bersiap untuk bertarung sampai mati. Namun, mereka tidak pernah menyangka Feng Wuchen akan memberi mereka dua harta itu dengan mudah. Kamu, apa maksudmu? pria yang memimpin bertanya dengan heran. Tidak ada yang lain. Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Apakah harta karun itu asli atau palsu? Kakak, kembalilah dan selamatkan dia dulu. Wan, Er tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ayo pergi, aku khawatir anak ini sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, kata lelaki yang lain dengan sungguh-sungguh. Dia jelas tidak percaya bahwa makan siang gratis akan jatuh dari langit. Pria yang memimpin masih tercengang. Dia berkata, semuanya nyata. Jangan panik, saya tidak bermaksud jahat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Aura di tubuhmu sama persis dengan aura temanku. Teman, mereka bertiga tercengang. Kebetulan dia juga anggota organisasi pembunuh dewa, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Apa? Ekspresi ketiganya berubah drastis. Tubuh mereka gemetar. Melihat ekspresi mereka, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sudah tahu siapa dia. Teknik kultifasimu seharusnya diberikan kepadamu olehnya. Atau mungkin dia adalah anggota organisasi pembunuh dewa. Siapapun bisa mengolahnya. Dia, dia tuan kita, kata pria lainnya dengan suara gemetar. Oh, menguasai. Kali ini giliran Feng Wuchen yang terkejut. Dia buru-buru berkata, begitu. Pantas saja oramu persis sama. Tiansha, orang tua itu, sebenarnya tidak pernah menyebutku sebagai muridnya. Feng Wuchen kaget dan mengerutu di dalam hatinya. Itu, tuan adalah temanmu. Pria yang memimpin bertanya dengan kaget. Tentu saja, saya sudah mengenal Tiansha sejak lama. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, Oh benar, kamu bilang kamu akan menyelamatkan seseorang. Siapa itu? Saat Feng Wuchen selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru berteriak, Hati-hati. Ledakan. Off. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dan meninju dada pria yang memimpin. Dengan ledakan yang keras, kekuatan yang dahsyat dan menakutkan mengguncang pria itu hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya terbang ribuan meter jauhnya. Kakak laki-laki, keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Sebelum mereka sempat bereaksi, salah satu dari mereka langsung terbang keluar. Satu jatuh. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh Kaisar Dewa Bintang 4? Orang yang menyerang adalah seorang pemuda jangkum dan tegap. Di saat yang sama, bayangan hitam lain muncul. Cakarnya terkondensasi dengan energi putih dan memancarkan aura yang menakutkan. Dia langsung menyerang pria lainnya. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Semua orang dari organisasi pembunuh Dewa harus mati. Tawa dingin terdengar, membuat hati seseorang bergetar. Tidak baik. Kakak ketiga, hati-hati. Orang lain berteriak panik. Dia ingin menyerang, tapi sudah terlambat. Namun, di saat kritis ini, wajah orang yang menyerang berubah drastis. Pergelangan tangannya dengan kuat dicengkram oleh kekuatan yang mendominasi dalam sekejap, dan serangannya dihentikan dengan paksa. Jaraknya hanya setengah inci dari saudara ketiga. Sangat cepat. Kecepatannya sebenarnya di atas kecepatanku. Dan kekuatannya sangat kejam. Dia sebenarnya bisa dengan paksa menekan kekuatanku. Pria itu kaget. Tiba-tiba dia menoleh ke arah orang yang memegang pergelangan tangannya. Orang ini tidak lain adalah Feng Wuchen. Anak ini tidak sederhana. Pria jangkung dan tegap itu mengerutkan kening dalam-dalam. Feng Wuchen tidak berekspresi. Dia berkata dengan dingin, Kaisar Dewa Bintang 4 menyerang secara diam-diam. Tak tahu malu. 2025. Saat dia selesai berbicara, Feng Wuchen tiba-tiba menariknya dengan kuat. Ekspresi pria itu berubah lagi dan dia diusir oleh Feng Wuchen. Aduh. Pria jangkung dan koko itu datang dalam sekejap dan kekuatan yang kuat menarik pria itu kembali. Kun Yun, kamu baik-baik saja. Kekuatan kasar anak nakal ini sangat kuat. Pria jangkung dan tegap itu bertanya dengan ekspresi serius. Kaisar Ilahi Bintang 2 Kekuatannya bisa mencapai tingkat Kaisar Ilahi Bintang 3 dan dia bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan dalam sekejap. Ditambah dengan senjata ilahinya, dia jelas tidak sederhana. Yang paling saya khawatirkan adalah kecepatannya. Diam dan saya tidak merasakan apapun, pria itu mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius. Aku juga tidak merasakan apapun. Kekuatan bertarung orang ini mungkin setara dengan kita, kata pria jangkung dan tegap itu. Menatap Feng Wuchen dengan dingin, Kun Yun bertanya, Cukong, bisakah kamu melihat kekuatan apa yang dia gunakan? Saya belum pernah melihat aura kuno seperti itu sebelumnya. Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Tapi pasti sangat tidak biasa baginya untuk meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan dalam sekejap. Pada saat ini, Feng Wuchen telah mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia dan domain dewa. Dengan dukungan senjata ilahi miliknya, kekuatan Feng Wuchen telah mencapai tingkat kaisar ilahi bintang tiga. Orang ini sebenarnya sangat kuat. Untungnya, kami tidak menyerang, pria jangkung dan kurus itu memandang Feng Wuchen dengan kaget dan diam-diam senang karena mereka tidak menyerang. Kakak, kamu baik-baik saja. Di sisi lain, pria yang disergap telah diselamatkan namun lukanya sangat serius. Kakak laki-laki yang terluka parah itu menatap Cukong dengan dingin dan garang. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Bajingan tak tahu malu ini. Beraninya dia menyergapku, aku pasti tidak akan melepaskannya. Kakak, lukamu serius. Jangan marah. Pria itu buru-buru menasihati. Dia juga sangat marah dan berharap bisa memakan Cukong dan Cukong hidup-hidup. Kalian mundur dulu. Ini pil penyembuh. Feng Wuchen mengeluarkan pil penyembuh dan menyerahkannya kepada pria jangkung dan kurus dan memberi isyarat agar mereka mundur. Terima kasih. Pria kurus itu segera meminum pil tersebut dan terbang menjauh. Berat, tahukah kamu konsekuensi berhubungan dengan pembunuh dewa? Cukong Wuchen bertanya dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya dan niat membunuh yang dingin menyebar. Tuan, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Kata jiwa cincin pohon. Katakan padaku, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Dia tidak takut sama sekali. Kaisar Dewa Bintang II bukanlah apa-apa di mataku. Karena kamu bersikeras berkolusi dengan organisasi pembunuh dewa, jangan salahkan kami karena kejam. Kun Yun berkata dengan muram. Matanya menyipit saat niat membunuhnya berlipat ganda. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, Kun Yun tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan yang keras, dia menembak dengan kecepatan kilat, penuh tekanan. Apa kau sendirian? Feng Wuchen menyeringai dingin. Jika keduanya bekerja sama, Feng Wuchen mungkin sedikit khawatir. Tapi kalau hanya satu orang, tidak ada tekanan sama sekali. Cukup berurusan denganmu. Kun Yun yakin dengan kekuatannya sendiri. Feng Wuchen hanya mengandalkan kekuatan dan senjata ilahi untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, Kun Yun tidak takut. Ledakan. Feng Wuchen tidak mau kalah. Dia tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan dan menembak. Sepertinya dia akan melawan Kun Yun secara langsung. Melihat ini, Kun Yun berkata dengan nada menghina, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah begitu? Feng Wuchen masih tidak takut. Boom, boom, boom. Bas, bas. Detik berikutnya, pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Keduanya memadatkan kekuatan mengerikan mereka pada tangan dan kaki mereka, dan tabrakan sengit terus berlanjut tanpa akhir. Setiap tabrakan menyebabkan hati orang bergetar, dan gelombang energi yang seperti gelombang kemarahan muncul satu demi satu. Kakak ketiga, Jagalah kakak. Aku akan pergi dan membantu. Tria itu bergegas keluar untuk membantu Feng Wuchen. Dia adalah orang yang jujur dan tidak takut mati. Kakak kedua, Tunggu. Orang ini tidak lemah. Jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa membantu. Mereka jauh lebih kuat dari kakak. Tria jangkung dan kurus dengan cepat menghentikannya. Mereka di sini bukan untuk kita, para pembunuh dewa. Tria yang terluka para itu memandang cukong dan mengerutkan kening. Jika aku tidak salah, mereka ada di sini untuk cincin Tataruang Tiga dan mutiara ilahi penentang surga. Berurusan dengan pembunuh dewa hanyalah sebuah alasan. Cukong menyaksikan pertarungan antara Feng Wuchen dan Kun Yun dengan serius. Dia tidak peduli dengan mereka bertiga. Meskipun kekuatan anak ini misterius, namun tidak sekuat Kun Yun. Namun kini, dia mampu melawan Kun Yun. Dari sini terlihat bahwa tubuh fisiknya sangat kuat. Senjata ilahi. Kekuatan bertarung orang ini tidak sebanding dengan Kaisar Dewa Bintang Empat Biasa. Cukong berpikir dalam hati. Hanya dengan menonton pertarungannya, dia dapat mengetahui bahwa Feng Wuchen memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Terlihat bahwa kekuatan Cukong tidaklah sederhana. Boom, boom, boom. Bas, bas. Di bawah pertarungan tangan kosong yang intens dan tabrakan langsung yang sengit, keduanya sama-sama seimbang. Apakah anak ini monster? Aku belum pernah melihat Kaisar Dewa Bintang Dua sekuat dia. Kekuatan dan kecepatannya telah mencapai tingkat Kaisar Dewa Bintang Empat. Kun Yun sangat terkejut. Di antara semua lawan yang dia temui, Feng Wuchen adalah orang pertama yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Saat pertarungan berlangsung, keduanya tampak berimbang. Namun tangan dan kaki Kun Yun sudah terasa kesemutan karena kesakitan. Dia juga bisa merasakan kekuatan Feng Wuchen tidak melemah sama sekali. Dia secara bertahap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Cukong sudah menebak dengan benar. Berengsek. Kun Yun marah dan tidak yakin. Serangan semua orang tidak ada gunanya. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Sebagai Kaisar Dewa Bintang Empat, bagaimana mungkin Kun Yun rela ditindas oleh Kaisar Dewa Bintang Dua? Sepertinya kekuatanku masih sedikit lebih kuat darimu. Feng Wuchen mencibir. Dia bisa melihat bahwa Kun Yun sudah tidak sabar dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat tatapan menghina Feng Wuchen, Kun Yun sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan meraung. Anak nakal, sebaiknya jangan meremehkanku. Seluruh tubuhmu penuh dengan kekurangan sekarang. Feng Wuchen mencibir. Saat dia berbicara, kecepatan Feng Wuchen tiba-tiba meningkat. Bang! Namun saat Kun Yun merasa tidak sabar, kecepatan serangan Feng Wuchen langsung meningkat. Dengan keras, sebuah tinju menghantam wajah kanan Kun Yun. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Sangat cepat. Dia langsung meningkatkan kecepatannya dan menerobos pertahananku. Aku bahkan tidak menyadarinya. Dia benar-benar menghindari reaksi gugupku. Bagaimana dia melakukannya? Kun Yun sangat terkejut. Tinju Dewa Naga. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Kekuatan sombong berkumpul di tinjunya dan segera melancarkan serangan sengit. Tidak baik. Ekspresi Kun Yun berubah lagi. Feng Wuchen telah sepenuhnya memanfaatkan peluang terbaik. Kun Yun tidak punya waktu untuk mengelak. Boom! 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 Off! Tinju Feng Wuchen menyerang dengan liar. Ratusan bayangan kepalan tangan muncul dan mendarat di tubuh Kun Yun. Ledakan terdengar terus-menerus. Kun Yun memuntahkan darah dan terlempar seperti bola meriam. Kun Yun. Cukong terkejut. Dia segera mengelak. Sangat kuat. Ketiga murid emanasi surga tercengang. 2026 Kun Yun, lukamu sangat serius. Cukong datang dalam sekejap, ekspresinya cemas. Melihat bekas kepalan tangan yang cekung di tubuh Kun Yun, dia terkejut. Cedera Kun Yun cukup serius. Ada bekas tinju yang mengejutkan di sekujur tubuhnya. Meskipun itu hanya tinju dewa naga biasa, ditambah dengan kekuatan Feng Wuchen yang mendominasi, itu masih menyebabkan kerusakan besar pada Kun Yun. Aku masih bisa bertahan, Kun Yun mengertakkan gigi dan berkata dengan susah payah. Tubuh fisik orang ini sangat kuat. Kamu meremehkannya dan terlalu sombong. Kamu seharusnya tahu bahwa kekuatan kasarnya lebih tinggi darimu. Kamu hanya akan dirugikan jika melawannya secara langsung. Jika kamu menggunakan skill artmu, dia mungkin bukan tandinganmu, kata Cukong sambil mengerutkan kening. Kun Yun terdiam. Dia memang meremehkan Feng Wuchen. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal, Kun Yun pasti punya peluang untuk menang. Sembuhkan dulu lukamu, biar aku yang menanganinya, kata Cukong dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Tubuh Cukong yang tinggi dan kokoh maju selangkah. Aura agung tersapu bersama angin kencang. Aura yang ganas dan kejam sungguh menakjubkan. Cukong lebih kuat dari Kun Yun. Nak, kamu sangat kuat. Kamu adalah Kaisar Dewa Bintang II terkuat yang pernah kulihat. Biarkan aku menjadi lawanmu, teriak Cukong. Esensi ilahi di tubuhnya diaktifkan dengan cepat. Bas, bas. Kekuatan menakutkan Kaisar Dewa Bintang IV meletus seperti banjir bandang. Cahaya umu cemerlang melonjak ke langit. Kekuatan agung itu seperti ombak yang mengamuk, mengguncang kehampaan dengan kuat. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berpikir, orang ini sangat kuat. Saya tidak boleh gegabuh. Tuan, kekuatan penindas orang ini sangat menakutkan. Anda harus berhati-hati. Embryo pedang ditransmisikan. Kekuatan yang menakutkan. Bisakah Kaisar Dewa Bintang IV benar-benar mencapai tingkat kekuatan ini? Murid tertua dari emanasi surga berkata dengan kaget. Tidak heran dia terluka parah oleh satu pukulan. Ledakan. Cukong tiba-tiba menginjak kehampaan, dan dengan keras, sosoknya segera berubah menjadi sambaran petir ungu dan melesat. Sikapnya yang mengesankan sangat agung, dan menimbulkan ketakutan besar di hati orang-orang. Hampir dalam sekejap mata, Cukong mendekati Feng Wuchen. Tinju besarnya menghantam Feng Wuchen dengan serangan yang sangat dahsyat. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Ledakan. Berdengung. Tinju mereka bertabrakan dengan keras, dan ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Kekuatan kekerasan berubah menjadi badai dengan bila angin yang tak terhitung jumlahnya, dan kehampaan bergetar hebat. Pada saat yang sama, keretakan besar seperti sarang laba-laba muncul di kehampaan. Dalam tabrakan langsung yang sengit, Feng Wuchen terlempar sejauh puluhan meter di tempat. Dari segi kekuatan, dia bukan tandingan Cukong. Oh. Dia juga memiliki tubuh fisik yang kuat, tidak heran saya tidak bisa mengalahkannya dalam hal kekuatan. Feng Wuchen berkata dengan heran, kekuatannya sepenuhnya ditekan oleh Cukong. Dalam tabrakan langsung ini, meskipun Feng Wuchen tidak terluka, kekuatan kekerasan tersebut menyebabkan rasa sakit yang menusuk di lengannya. Tuan, kekuatan orang ini mendekati puncak Kaisar Dewa Bintang 4. Saya khawatir Anda bukan tandingannya dalam tabrakan langsung. Kata baju besi kilin. Dia sebenarnya memiliki kekuatan tirani. Bocah ini lebih rumit dari yang ku kira. Kekuatan tubuh fisiknya jauh di atas milikku. Aku tidak percaya, tapi untungnya, kekuatanku berada di atas miliknya. Cukong mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mengepalkan tangannya dan merasa sedikit mati rasa. Ini buruk. Kekuatan pria besar ini terlalu menakutkan. Feng Wuchen mungkin bukan tandingannya. Kami tidak bisa membantu sama sekali. Tidak ada gunanya merasa cemas. Tuan sedang mengasingkan diri. Kita tidak bisa memanggilnya. Mereka bertiga cemas dan khawatir, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ledakan. Cukong memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar. Dia menginjak kehampaan lagi, dan dengan keras, sosoknya berubah menjadi sambaran petir ungu dan melesat keluar. Tuan, hati-hati. Embryo pedang mengirimkan pesan. Kamu datang di waktu yang tepat. Semakin kuat lawan, semakin aku tahu seberapa kuat aku. Feng Wuchen menyeringai. Bukan saja dia tidak takut, tapi dia juga dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Bas, bas. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia dengan seluruh kekuatannya. Cahaya keemasan yang cemerlang bersinar, dan kekuatan yang sangat kejam melonjak. Auranya kembali melonjak dan menjadi semakin menakutkan. Apa? Dia masih bisa meningkatkan kekuatannya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung denganku. Kun Yun tiba-tiba membuka matanya dan menatap Feng Wuchen dengan kaget. Bukankah bocah ini terlalu sombong? Dia masih menahan kekuatannya. Cukong juga terkejut dan bahkan sulit mempercayainya. Kekuatannya telah meningkat, ke tingkat Kaisar Dewa Bintang 4. Ketiga murid Tian Sagematar Ketakutan. Ketika Feng Wuchen melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatannya memang telah mencapai tingkat Kaisar Dewa Bintang 4. Tampaknya kemajuan tubuh emas abadi juga telah meningkatkan kekuatanku cukup banyak. Kali ini, aku memperoleh cukup banyak dengan menerobos ke alam Kaisar Dewa Bintang 2. Sekarang aku dapat maju dengan dua bintang, Feng Wuchen berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Tuan, kekuatanmu belum melebihi orang itu. Jangan gegabuh. Embryo pedang mengirimkan pesan untuk mengingatkannya. Aku tidak perlu kamu memberitahuku. Feng Wuchen tersenyum jahat. Kemudian, dia mengambil inisiatif menyerang. Sosoknya berubah menjadi sambaran petir emas dan melesat keluar. Kecepatan Feng Wuchen bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia tiba. Terlalu lambat, teriak Cukong. Saat Feng Wuchen mendekat, Cukong telah melancarkan pukulan keras. Namun, ketika tinju Cukong berada setengah inci dari wajah Feng Wuchen, Feng Wuchen menyeringai dan tiba-tiba menghilang. Ledakan. Bas, bas. Tinju Cukong terbanting ke udara. Angin kencang yang mengerikan menyapu dengan dahsyat, dengan paksa membuat celah besar di kehampaan. Apa? Wajah Cukong berubah. Ledakan. Cukong baru saja meninju dan sebelum dia sempat bereaksi, tiba-tiba terjadi ledakan. Tubuh Cukong yang tinggi dan kokoh terbang keluar. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Keterampilan gerakan macam apa ini? Tidak mungkin untuk mencegahnya. Cukong kaget. Ini adalah skill gerakan tadi. Seru Kun Yun. Dia teringat saat dia diserang oleh Feng Wuchen. Juga tidak mungkin untuk mencegahnya. Sangat cepat. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Ketiga murid sekte setan surga tercengang. Ledakan. Sebelum sosok Cukong berhenti, Feng Wuchen muncul dengan aneh. Dia melayangkan pukulan dan membuat Cukong terbang lagi. Keterampilan gerakan yang mengerikan. Auranya juga menghilang. Cukong kaget. Untung saja tubuh fisiknya kuat dan tenaganya cukup kuat. Perlindungan asal ilahi. Cukong berteriak dan memadatkan perisai energi. Ledakan. Bas. Bas. Perisai energi baru saja mengembun ketika Feng Wuchen sudah melayangkan pukulan. Kekuatan yang mendominasi membuat Cukong terbang. Perisai energinya bahkan retak. Oh. Reaksi anda cukup cepat. Feng Wuchen mencibir. Kekuatannya luar biasa. Dan itu menjadi semakin kuat. Ini pasti semacam kekuatan kuno. Cukong terkejut. Untungnya, dia memadatkan perisai energi tepat waktu. Jika dia dipukul lagi, Cukong tidak akan mampu menahannya. Melihat retakan pada perisai energi, lalu melihat Feng Wuchen, Cukong mengerutkan kening dan berkata, Aku benar-benar meremehkan kekuatanmu. Kekuatan kunomu ini sepertinya mampu melahap kekuatan. 2027. Kekuatanku memang memiliki kemampuan untuk melahap. Feng Wuchen tersenyum dan tidak menyembunyikannya. Saya harus mengakui bahwa anda adalah Kaisar Dewa Bintang II terkuat yang pernah saya lihat. Sayangnya, anda masih bukan tandingan saya. Teknik gerakan anda memang mengesankan, tetapi anda tidak dapat menembus pertahanan saya, kata Cukong dengan paksa. Ini bukan karena dia meremehkan Feng Wuchen, tetapi hasil analisis pertarungannya. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Terima kasih atas pujiannya. Kamu juga lawan terkuat yang pernah saya temui. Ini seharusnya menjadi kekuatan penuhmu, kan? Cukong bertanya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan tombak abadi bermutu tinggi. Auranya meningkat lagi. Cukong memegang tombak perak dan mengarahkannya ke kehampaan. Dia agung dan memiliki aura Dewa Perang Lubu. Keyakinan berasal dari kekuatan. Aura yang kuat berasal dari niat berperang. Ini adalah semacam keinginan untuk menemukan kegembiraan dalam pertempuran. Orang ini adalah seorang maniak pertempuran, pikir Feng Wuchen. Lingkaran berwarna darah ini adalah kekuatan tubuh fisik. Ia telah menyatu dengan vitalitas ilahi. Feng Wuchen berkata dengan heran. Pada saat ini, tubuh Cukong ditutupi lingkaran cahaya berwarna darah, memberikan perasaan tak terkalahkan. Ledakan. Detik berikutnya, Cukong menembak dengan tombak di tangannya. Baik itu kekuatan atau kecepatan, itu lebih kuat dari sebelumnya. Lawan kuat yang langka, Feng Wuchen menjadi semakin bersemangat. Dia mengirimkan embryo pedang dan menembakkannya. Senjata ilahi. Tidak, itu bukan senjata abadi. Pedangnya memiliki aura yang aneh dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Kun Yun mengerutkan kening. Apakah anak ini salah minum obat? Ada apa dengan niat bertarung yang kuat ini? Cukong mengerutkan kening tetapi tidak terlalu memikirkannya. Ding. Dengeng dengungan. Feng Wuchen tidak menggunakan teleportasi kali ini. Sebaliknya, dia menyerang secara langsung. Ujung pedang dan ujung tombak bertabrakan. Terdengar suara yang tajam, dan energi kekerasan dari tabrakan tersebut tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kekosongan dalam radius 100 ribu kaki bergetar hebat seolah dewa laut sedang marah. Dalam tabrakan sengit tersebut, kekuatan Feng Wuchen jelas tidak sebanding dengan Cukong, dan dia terpaksa mundur puluhan langkah. Meski dirugikan, dia masih mampu memblokir kekuatan kekerasan Cukong. Kekuatannya sangat kuat. Tanganku mati rasa. Feng Wuchen menyeringai. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki tubuh fisik yang sangat kuat dan baju besi ilahi yang kuat, dia tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan Cukong. Cukong sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, Mari kita lihat berapa kali kamu dapat memblokir. Ledakan. Cukong sekali lagi menembak secara eksplosif saat kekuatan kekerasan mengalir ke tombak panjangnya. Tubuh tombak itu diliputi cahaya ungu saat aura menakutkan menyebar. Dalam beberapa sekejap mata, tombak Cukong dengan keras menebas Feng Wuchen dari atas ke bawah. Serangannya bahkan lebih dahsyat lagi. Waktu yang tepat, Feng Wuchen berteriak. Embryo pedang berayun dari bawah ke atas, membawa bayangan pedang emas. Kekuatan penghancur yang mendominasi menyebar. Embryo pedang sebenarnya mengandung kekuatan suat radians. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Tabrakan sengit lainnya. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Pada saat tabrakan, keduanya terlempar dengan kekuatan masing-masing. Kekuatan suat radians sebenarnya sangat mendominasi. Ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di pedangnya. Cukong terkejut saat dia memandang Feng Wuchen dengan bingung. Orang ini sangat kuat sehingga aku tidak bisa berkata-kata. Feng Wuchen berkata dengan tegas. Wajahnya memerah saat darah di tubuhnya bergolak hebat. Dia hampir muntah darah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Kaisar Dewa Bintang II bisa begitu kuat? Wajah Kun Yun dipenuhi rasa takut dan tubuhnya mulai bergetar. Ketiga murid emanasi surga sudah dalam kondisi vegetatif. Mereka tidak bergerak dan tidak dapat berbicara. Lagi, Feng Wuchen berteriak sambil dengan paksa menekan darah yang mengalir di tubuhnya. Lalu, dia menembak dengan embryo pedang di tangannya. Ayo, teriak cukong sambil menembak, tidak mau kalah. Ding, ding, ding. Berdengung, berdengung. Keduanya langsung terlibat tabrakan berintensitas tinggi. Bayangan pedang dan tombak bersinar terus-menerus saat bunga api beterbangan. Kekuatan destruktif melonjak terus-menerus saat mereka bertarung dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan. Dalam pertempuran sengit, ada luka pedang atau tombak. Segala macam jurus ditampilkan dengan tajam dan gamblang. Dalam waktu kurang dari lima menit, keduanya mengalami banyak luka di tubuh dan menghabiskan banyak energi. Kamu jelas tidak sekuat aku. Bahkan jika kamu memiliki tubuh fisik dan divine armor yang kuat, tidak peduli seberapa kuat kemauanmu, mustahil bagimu untuk menahan begitu banyak gerakanku, kata Chu Kong sambil mengerutkan kening. Karena aku tidak pernah mengaku kalah. Ini adalah keyakinan saya, Feng Wuchen berkata dengan tegas. Seni pedang pemadam jiwa, pembunuhan Tuhan. Feng Wuchen menyalurkan kekuatan penghancur yang mendominasi ke dalam embryo pedang. Lalu, dia berteriak dan mengayunkan pedangnya. Desir. Berdengung, berdengung. Proyeksi pedang emas besar merobek udara dengan suara yang tajam dan memekakkan telinga. Kemanapun ia melewatinya, hamparan luas celah spasial hitam pekat terkoyak, memperlihatkan tarim dan cakarnya. Serangan yang mendominasi dan destruktif tampaknya tak terkalahkan. Sungguh pedang cahaya yang mendominasi. Wajah Chu Kong berubah serius. Pada saat yang sama, dia menyalurkan seluruh energinya ke tombaknya. Tombak pembunuh jiwa surga ke-9. Chu Kong berteriak dan menusupkan tombaknya ke depan. Cahaya tombak ungu yang ganas ditembakkan seperti laser. Auranya luar biasa. Ledakan, ledakan. Hah, hah. Berdengung, berdengung. Dua kekuatan menakutkan menembus kehampaan dan bertabrakan dengan keras di depan Kun Yun dan ketiga murid emanasi surga. Tabrakan itu menimbulkan ledakan. Feng Wuchen dan Chu Kong memuntahkan darah pada saat bersamaan. Mereka langsung dilalap ledakan. Armor ilahi berlapis ember. Dalam ledakan tersebut, Feng Wuchen berteriak dan segera mengaktifkan divine armor terkuatnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan pergeseran instan untuk mundur. Feng Wuchen baru saja muncul ketika Chu Kong juga melesat keluar dari pusat ledakan. Setelah tabrakan sengit, kondisi luka Feng Wuchen dan Chu Kong sudah semakin parah. Wajah mereka juga lebih pucat. Melihat Chu Kong, Feng Wuchen bergumam, seni keterampilan bertahan. Ia benar-benar dapat menahan kekuatan yang begitu kuat. Apakah ada divine armor yang lebih kuat lagi? Dari mana anak ini mendapatkan begitu banyak artefak ilahi? Itu benar, dia adalah seorang alkemis. Chu Kong mengerutkan kening lagi. Dia. Mata Chu Kong berkilat tajam. Dia tiba-tiba meraum dan merobek bajunya, memperlihatkan otot-otot yang sekeras baja. Selanjutnya, setiap otot di tubuh bagian atasnya membesar dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Untuk bisa memaksaku sejauh ini, kamu adalah orang pertama di dunia dewa utama dengan tingkat kultivasi yang sama. Teriak Chu Kong. Saat ototnya membesar, kekuatan Chu Kong juga meningkat pesat. Kekuatannya meningkat. Seni keterampilan macam apa ini? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Seni ilahi. Pertempuran tinju jiwa. Chu Kong meraum dan menembak. Di saat yang sama, dia memukul dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, dia memukul puluhan ribu kali. Bayangan kepalan tangan sangat padat, dan setiap bayangan kepalan tangan memiliki kekuatan yang menakutkan dan kejam. Kekuatannya meningkat. Namun, kecepatannya menurun drastis. Apakah karena transformasinya? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seni ilahi. Meteorit ilahi dari surga. Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak. Di kehampaan di atas, sebuah meteorit besar jatuh dari langit. 2028. Apakah ini? Meteorit dari luar angkasa. Kun Yun sangat ketakutan ketika dia melihat batu hitam besar di langit. Seni ilahinya benar-benar dapat memanggil meteorit. Ketiga murid emanasi surga sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Tubuh mereka gemetar dan mau tak mau mereka mundur ketakutan. Chu Kong juga kaget saat melihat meteorit besar itu jatuh. Dia segera berteriak, seni ilahimu terlalu lambat. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen mencibir dan menekan dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Di langit, meteorit besar itu langsung meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat. Gesekan yang kuat dengan udara langsung menyala dan berubah menjadi batu api besar. Apa? Wajah Chu Kong berubah drastis. Berdasarkan kecepatan meteorit yang mengerikan itu, Chu Kong akan dihancurkan sampai mati oleh meteorit besar itu sebelum serangannya mencapai Feng Wuchen. Setelah tertegun sejenak, Chu Kong mengertakan gigi dan dengan tegas mengubah arah serangannya. Puluhan ribu bayangan kepalan tangan yang mengerikan beralih ke meteorit yang jatuh. Biarpun itu meteorit sungguhan, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Teriak Chu Kong. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Puluhan ribu bayangan kepalan tangan yang mengerikan membombardir batu api besar itu. Rentetan ledakan keras terdengar seperti ledakan puluhan ribu rudal. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan. Di bawah pemboman gila-gilaan, dampak mengerikan dari meteorit besar itu dinetralkan secara paksa. Itu berhenti di kehampaan, dan sebuah kawah besar terbentuk. Setengahnya hancur, dan puing-puing meteorit yang tak terhitung jumlahnya berserakan di mana-mana. Istirahatlah untukku. Chu Kong meraung saat auranya melonjak. Kekuatan mengerikan berkumpul di tangan kanannya. Seluruh lengannya bersinar dengan cahaya ungu yang cemerlang. Dia kemudian meninju langit. Desir. Berdengung, berdengung. Ledakan, ledakan. Chu Kong meninju. Bayangan kepalan tangan ungu berukuran puluhan ribu kaki. Dalam sekejap mata, ia menghancurkan meteorit yang setengah hancur itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan itu menggemparkan bumi. Menghancurkan meteorit besar itu dengan paksa menunjukkan betapa gilanya Chu Kong dan betapa mengerikannya kekuatannya. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Tubuhnya bertambah besar, ototnya membesar, dan kekuatannya berlipat ganda. Ini pasti terkait dengan kondisi tubuhnya. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Setelah menghancurkan meteorit tersebut, Chu Kong mengangkat tombaknya dan menyuntikkan kekuatan mengerikan ke dalamnya sebelum membuangnya. Seni ilahi. Menembus langit dan bumi. Desir. Berdengung. Tombak panjang yang dilempar dengan kekuatan mengerikan dan kekuatan kejam yang kejam menghasilkan ledakan sonic yang menusuk telinga. Itu benar-benar berubah menjadi pesawat ulang alik ringan yang besar dan menakutkan. Kecepatannya sangat mengerikan. Sangat cepat. Kekuatan ini sangat menakutkan. Warna kulit Feng Wuchen berubah drastis. Dia segera membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak, ilusi Dewan Naga Iblis. Mengaum. Seekor naga besar muncul dari atas kepala Feng Wuchen, membentuk pertahanan yang kuat. Pesawat ulang alik berwarna ungu tiba dalam sekejap, bertabrakan dengan ganas. Gemuruh. Retakan. Uh. Pada saat terjadi benturan, ilusi besar itu langsung hancur. Kekuatan mengerikan itu sangat mengguncang Feng Wuchen hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya terbang seperti bola meriam. Kekuatan ini sudah berada di puncak Kaisar Dewa Bintang 4, kan? Orang ini luar biasa kuat. Feng Wuchen sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa ilusi pertahanan yang kuat, tubuh fisik yang kuat, dan tiga armor tempur peralatan ilahi masih tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini. Serangan mengerikan itu menyebabkan Feng Wuchen terluka parah. Wajahnya sangat pucat. Untungnya, Feng Wuchen memiliki pertahanan yang sangat kuat. Kalau tidak, tombak ini sudah cukup untuk membunuh Feng Wuchen. Menguasai. Jiwa artefak berteriak panik. Apakah kita akan kalah? Ketiga murid emanasi surga bahkan lebih ketakutan dan khawatir. Bocah Dewa Naga, kamu tidak bisa menang melawannya. Akui kekalahan. Haha, aku akan melahapmu saat kamu berada pada kondisi terlemahmu. Pada saat itu, saya akan bisa terlahir kembali. Chaos Blood Devil tertawa gembira. Apakah begitu? Sayangnya, Anda pasti akan kecewa. Feng Wuchen mengirimkan pesan. Melihat Cukong, Feng Wuchen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, Meskipun dia terluka parah, dia masih sangat bersemangat. Orang ini sungguh tidak sederhana. Cukong, cepat lakukan. Jangan beri dia kesempatan. Kun Yun tiba-tiba berteriak. Ledakan. Tanpa ragu, Cukong melangkah ke dalam kehampaan dan berteriak. Memanfaatkan kelemahan Feng Wuchen tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik untuk mengalahkan Feng Wuchen. Anak nakal. Mati. Cukong berteriak dengan marah. Dalam sekejap mata, dia meraih udara dan tombak panjang itu melesat. Begitu dia meraih tombak itu, dia dengan ganas dan tanpa ampun menyapukannya. Tindakannya dilakukan sekaligus tanpa ragu-ragu. Tuan, hati-hati. Embryo pedang dan jiwa artefak lainnya berteriak dengan cemas. Ini sudah berakhir. Feng Wuchen terluka parah. Dia tidak bisa mengelak. Ketiga murid itu menelan ludah mereka karena ketakutan. Melihat Feng Wuchen tidak bisa mengelak, Kun Yun tertawa mengejek dan berkata, Bagus sekali. Saya akhirnya mendapatkan triple spes ring dan mutiara ilahi penentang surga. Sayangnya, sebelum Kun Yun bisa bersuka cita, Dia tercengang pada detik berikutnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Jiwa binatang. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan Dan setiap bagian kulitnya berubah menjadi emas. Setelah itu, tiga binatang buas meraung. Tiga jiwa binatang besar terkondensasi dan diblokir di depan Feng Wuchen. Biarkan aku mencoba tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan sekarang. Itu bisa meningkatkan kekuatan tempurku sebanyak itu. Seharusnya tidak mengecewakanku. Feng Wuchen berkata penuh harap. Dia mempertaruhkan nyawanya. Huff, Anda terluka parah. Anda tidak dapat memblokir kekuatan saya. Teriak Cukong. Ledakan. Dengeng dengungan. Cukong menyapu dengan tombaknya, Membawa cahaya tombak yang ganas dan menakutkan. Itu seperti bulan sabit saat terbang. Dengan ledakan, Tiga roh binatang besar itu langsung hancur dan menghilang. Mereka tidak mampu menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Ruang dalam radius 10 ribu kaki mengalami getaran hebat. Dengan lenyapnya tiga jiwa binatang, Cahaya tombak Cukong masih mengalir menuju Feng Wuchen dengan kekuatan penghancur. Feng Wuchen sedikit mengangkat kepalanya. Dua cahaya kemasan muncul dari matanya. Feng Wuchen memegang embryo pedang dan menembaknya. Saat dia mendekati cahaya tombak, pikirannya bergerak. Api hitam diaktifkan dan embryo pedang langsung tersulut dengan api hitam. Aura dingin yang mendominasi menyapu dan kekuatan embryo pedang tiba-tiba berlipat ganda. Api macam apa itu? Kekuatannya meningkat lagi. Cukong kaget. Detik berikutnya, Feng Wuchen berteriak. Seni pedang pemadam jiwa. Tebasan langit pemadam jiwa. Ledakan. Dengeng dengungan. Pedang Feng Wuchen menyapu dari jarak dekat dan bertabrakan dengan cahaya tombak besar milik Cukong. Dengan suara keras, langsung meledak. Riak energi destruktif tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Pegunungan surgawi di sekitarnya dihancurkan dengan kejam satu demi satu. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Feng Wuchen langsung tertelan oleh ledakan tersebut. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Dia masih bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat ketika dia terluka parah. Anak ini benar-benar monster. Cukong dengan cepat mundur dan berkata dengan ekspresi bermartabat. Cukong, bagus sekali. Anak ini pasti akan mati. Kun Yun berteriak penuh semangat. 2029. Kaka, Feng Wuchen tidak mungkin mati, kan? Kekuatan yang begitu menakutkan, sebanding dengan Kaisar Dewa Bintang V. Kekuatan orang ini memang menakutkan. Pertahanan Feng Wuchen langsung dihancurkan olehnya. Saya khawatir dia sudah mati. Kami tidak bisa ikut campur sama sekali. Jika dia mati, kami akan melapor kepada guru ketika dia keluar dari pengasingan dan meminta guru untuk membalaskan dendamnya. Ketiga murid itu ketakutan dan khawatir. Mereka ingin membantu, tapi mereka tidak berdaya. Kekuatan Cukong terlalu menakutkan. Apa warna emas tadi? Cukong mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat pusat ledakan. Bayangan Feng Wuchen yang dilapisi emas muncul di benaknya. Cukong, bagus sekali. Kun Yun terbang mendekat dengan senyum gembira di wajahnya. Jangan terlalu cepat senang. Anak ini tidak akan mudah jatuh, kata Cukong dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Kun Yun tertegun dan berkata dengan kaget. Kekuatan yang begitu menakutkan, apakah dia masih bisa bertahan? Anda sudah terluka parah. Mustahil bagimu untuk menahan kekuatan seperti itu. Anak ini tidak biasa. Pernahkah kamu melihat Kaisar Dewa Bintang 2 yang begitu kuat? Dan dari aura awalnya, dia baru saja mengkonsolidasikan alam Kaisar Dewa Bintang 2 miliknya. Dengan kata lain, dia baru saja menerobos ke Kaisar Dewa Bintang 2 belum lama ini. Jika dia mati begitu saja, apakah dia akan tetap kuat? Saya juga berharap dia mati untuk menyelamatkan kita dari masalah, kata Cukong dengan sungguh-sungguh. Ini, ini tidak mungkin, kan? Kun Yun tercengang saat dia melihat pusat ledakan dengan tidak percaya. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Tidak peduli bagaimana Kun Yun melihatnya, dia tidak berpikir Feng Wuchen bisa bertahan. Mundur dan pulihkan dulu. Aku bisa merasakan auranya, Cukong mengerutkan kening lagi sambil menatap pusat ledakan di mana energinya perlahan menghilang tanpa berkedip. Apa, dia, dia benar-benar masih hidup. Mata Kun Yun membelalak. Riak energi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang dan kekosongan gelap secara bertahap mendapatkan kembali kecerahannya. Sosok Feng Wuchen yang kabur muncul di mata mereka. Cedera Feng Wuchen sangat serius. Pakaiannya compang kemping dan tubuhnya berlumuran darah. Dia sangat lemah dan jelas merupakan anak panah di akhir penerbangannya. Namun yang aneh adalah kulit Feng Wuchen berubah menjadi emas. Bentuk apa ini? Cukong bingung. Cukong, lakukan dengan cepat. Dia tidak bisa hadir. Kun Yun, yang sudah mundur jauh, tiba-tiba berteriak. Dia sedikit khawatir sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat betapa lemahnya Feng Wuchen, kekhawatirannya langsung hilang. Kita tidak bisa membiarkan dia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Cukong menyipitkan matanya, dan aura pembunuh yang dingin dan menggigit meledak. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan menembak. Seni melupakan. Feng Wuchen meraung. Detik berikutnya, luka Feng Wuchen sembuh dengan kecepatan yang mengerikan, dan aura lemahnya tiba-tiba melonjak. Apa? Cukong, yang telah menembak, tiba-tiba berhenti dan memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Bagaimana ini mungkin? Lukanya telah sembuh. Mata Kun Yun kembali melebar. Lukanya pulih dengan sangat cepat. Apakah saya melihat sesuatu? Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat dari cedera yang begitu serius? Ketiga murid itu tercengang lagi, bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Dalam sekejap mata, luka Feng Wuchen telah sembuh total. Seolah-olah dia telah terlahir kembali dan dipenuhi kekuatan. Pemulihan instan. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa kuat pilnya, pil itu tidak dapat menyembuhkannya secara instan. Chu Kong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia sangat ketakutan hingga keringat dingin mengucur di punggungnya. Raksasa, dia benar-benar monster, Kun Yun berkata dengan ngeri. Di mata Kun Yun, Feng Wuchen adalah seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Aku sudah lama tidak bertemu lawan sekuat kamu, dan aku belum pernah mengalami cedera serius dalam waktu yang lama. Aku sangat bersemangat. Feng Wuchen menyeringai. Kekuatan dominan Armageddon diaktifkan sepenuhnya dan disuntikkan ke dalam embryo pedang. Deng, dengungan. Aura mengerikan meledak, dan kekuatan yang sangat mendominasi menyebar dari embryo pedang. Kekuatan yang kuat mengembun menjadi badai, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Sungguh menakjubkan dan menakutkan. Siapapun dapat merasakan bahwa Feng Wuchen akan menggunakan kartu asnya. Dia akan menggunakan kartu asnya. Chu Kong mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Lukanya sudah sembuh, tapi dia sudah menghabiskan banyak tenaga. Kita tidak bisa membiarkan dia punya kesempatan untuk mengumpulkan kekuatannya. Kita harus menyerang dulu. Chu Kong sangat jelas tentang situasi Feng Wuchen saat ini. Bahkan jika dia telah pulih sepenuhnya, pertempuran sengit sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatan Feng Wuchen. Hal yang sama terjadi padanya. Namun, Chu Kong masih mendapat keuntungan. Dia pasti tidak bisa membiarkan Feng Wuchen kembali. Deng, dengungan. Chu Kong dengan gila-gilaan mendesak semua kekuatan esensi ilahi di tubuhnya dan menyuntikkan semuanya ke dalam tombak panjang. Ruang di sekitarnya sangat keras, dan aura agung menyapu dengan liar. Nak, dengan alam kaisar ilahi bintang 2, kamu bisa membuatku bertarung sejauh ini dan bahkan membuatku menggunakan seluruh kekuatanku. Di bawah alam kaisar ilahi bintang 5, tidak ada seorang pun yang bisa menandingimu. Kamu harusnya bangga. Teriak Chu Kong, tangannya menari cepat dengan tombak panjang. Seni ilahi, tebasan langit setan samsara. Teriak Chu Kong, dia memegang tombak panjang itu erat-erat dengan kedua tangannya dan mengayunkannya ke udara. Auranya sangat mengerikan, dan serangannya sangat dahsyat, membuat orang merasa bahwa dia tidak ada bandingannya. Desir, deng, dengungan. Cahaya tombak ungu besar keluar. Kemanapun ia melewatinya, retakan besar berwarna hitam pekat meledak dan merobek sepanjang jalur cahaya tombak. Seni suci, pedang bayangan hantu primal chaos. Ketika semua kekuatan disuntikan ke dalam embryo pedang, Feng Wuchen berteriak. Kekuatan embryo pedang langsung berlipat ganda. Pedangki yang menakutkan membentuk pedangki dan menebasnya. Itu sangat mendominasi. Aura yang mendominasi menjadi semakin menakutkan, seolah-olah nyata, menyebabkan orang merasa tertekan. Aura yang mengerikan. Teknik apa ini? Merasakan aura Feng Wuchen yang sangat menakutkan, hati Chu Kong benar-benar melonjak karena ketakutan. Desir, Feng Wuchen perlahan mengangkat embryo pedang, dan segera menebasnya dengan keras. Cahaya pedang yang sangat menakutkan terbang dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dan suara ledakannya tajam dan menusuk telinga. Gemuruh. Saat pedang Feng Wuchen menebas, cahaya tombak Chu Kong langsung terbelah menjadi dua dan meledak di tempat. Cahaya pedang Feng Wuchen sama sekali tidak terlihat. Itu benar, cahaya pedang yang tak terlihat. Desir. Sebelum Chu Kong sempat bereaksi, ekspresinya tiba-tiba bergetar. Matanya langsung melebar hingga ekstrim. Lengan kanannya yang memegang tombak panjang itu benar-benar terpotong. Saat itu, Chu Kong tidak merasakan sakit sama sekali. Dia hanya melihat lengannya terangkat. Lenganku. Apa yang terjadi? Saya tidak melihat apapun. Chu Kong sangat ketakutan. Gemuruh. Deng. Dengungan. Saat lengan Chu Kong terpotong, gunung abadi yang mengambang di langit tidak jauh di belakangnya tiba-tiba terbelah menjadi dua dan meledak menjadi bubuk. Tubuh Chu Kong bergetar, dan dia menoleh dengan susah payah. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia sangat ketakutan. Gemuruh. 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 Pegunungan abadi yang mengambang di belakangnya mengikuti satu demi satu. Kekuatannya sangat menakutkan. Seni pedang apa ini? Chu Kong sangat ketakutan. 2030. Lebih dari 10 pegunungan abadi yang megah diledakkan menjadi bubuk dalam sekejap. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Chu Kong, Kun Yun, dan ketiga muridnya semuanya dalam kondisi vegetatif. Mereka melihat pegunungan abadi yang telah diledakkan menjadi bubuk dengan ketakutan yang luar biasa. Seni pedang macam apa ini? Kekuatan mengerikan macam apa ini? Hanya dengan satu tebasan, pancaran tombak Chu Kong terbelah menjadi dua. Kemudian, lengan kanan Chu Kong dipotong. Setelah itu, lebih dari 10 pegunungan abadi dihancurkan. Serangkaian peristiwa terjadi dalam sekejap. Siapa yang mengira kalau kekuatan penghancur yang begitu mengerikan bisa tercipta dalam sekejap? Apa? Apa yang terjadi? Dia, apakah dia bergerak? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Kun Yun sangat ketakutan hingga dia mengencingi celananya. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Chu Kong sangat terkejut hingga dia melupakan rasa sakit yang luar biasa dari lengannya yang patah. Ketiga murid Tian Sa benar-benar terdiam. Mereka berada dalam keadaan jiwa mereka berada di luar angkasa. Bahkan Feng Wuchen sendiri dikejutkan oleh kekuatan yang menakutkan itu, apalagi mereka. Kekuatan pedang bayangan hantu kekacauan benar-benar menakutkan. Feng Wuchen terkejut. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menunjukkan kekuatannya. Itu bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan Feng Wuchen. Berat, jadi kamu sudah menguasai pedang bayangan hantu kekacauan. Pantas saja kamu begitu percaya diri, kata Chaos Blood Devil dengan dingin. Apakah kamu kecewa? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Huff, tunggu dan lihat saja. Saya punya banyak peluang. Jangan lupa bahwa kamu berada dalam bahaya kapan saja sekarang, teriak Chaos Blood Devil dengan marah. Karena segelnya, iblis darah kekacauan tidak menyadari bahwa aku perlahan-lahan melahap asal mula kekuatan ilahi kekacauan. Aku harus berbicara dengannya sesedikit mungkin. Saat aku selesai melahap asal mula kekuatan ilahi kekacauan, itu akan melamun jika ingin pulih ke puncaknya, pikir Feng Wuchen dalam hati dan mengabaikan Chaos Blood Devil. Santong telah menyegel iblis darah kekacauan di tubuh Feng Wuchen untuk kekuatan ilahi kekacauan. Kamu kalah. Feng Wuchen berteleportasi dan meletakkan embryo pedangnya di bahu cukong. Saya memang kalah. Setelah hening lama, cukong perlahan membuka mulutnya. Rasa sakit yang luar biasa dari lengannya yang patah menyebabkan wajahnya memelintir. Cukong perlahan berbalik, memandang Feng Wuchen, dan berkata, Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan kalah dari Dewa Bintang Dua dan seorang alkemis. Anda sangat kuat, karena Anda telah kalah. Jika Anda ingin membunuh padaku atau potong aku, tolong lakukan itu. Apakah kamu di sini untuk triple space ring dan heaven devying di fine bed? Berurusan dengan pembunuh Dewa hanyalah sebuah alasan, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Tidak buruk. Cukong berkata tanpa ragu-ragu, Cincin tiga ruang dan manik ilahi penentang surga dengan harga setinggi itu, selain dari kekuatan besar, siapa lagi yang mampu membelinya? Bukan hanya kami, sebagian besar orang di tujuh alam Dewa ingin membunuhmu dan mengambil hartamu. Seharusnya aku membunuhmu dengan pedang itu sekarang, tapi aku tertarik padamu. Tubuh fisikmu sangat kuat, dan masih ada ruang untuk perbaikan. Itu bisa meningkatkan kekuatan tempurmu, tapi juga memperlambat kecepatanmu. Jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi teknik fisik yang kuat, tetapi masih ada beberapa kekurangan. Atau mungkin Anda belum sepenuhnya memahami teknik fisik ini, kata Feng Wuchen sambil menatap Cukong sambil memasukkan kembali embryo pedang ke dalam tubuhnya. Mata Cukong sedikit terkejut, dan dia berkata, Kamu benar, ini adalah teknik fisik yang langka. Dapat dilihat bahwa kekuatan tubuh fisik dikombinasikan dengan asal ilahi seseorang, dan dapat meletus dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, itu menghabiskan banyak energi, dan itu akan menyebabkan kecepatan seseorang melambat. Ini bukan karena saya belum sepenuhnya memahaminya, tetapi karena begitulah teknik fisiknya. Pernahkah kamu berpikir bahwa kecepatanmu tidak akan terpengaruh saat kekuatanmu meningkat? Feng Wuchen bertanya. Itu tidak mungkin. Wajar jika teknik fisik sekuat itu memiliki kelemahan. Tidak peduli seberapa kuat suatu keterampilan, atau bahkan saint art, ia memiliki kelemahan. Kata Cukong tegas. Kamu termasuk dalam kekuatan yang mana? Feng Wuchen bertanya. Begitu suaranya turun, Feng Wuchen buru-buru berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhmu, saya juga tidak akan mengirim orang untuk menangani kekuatan Anda. Kami berdua hanyalah kultifator mandiri. Kata Cukong. Jadi begitu, Feng Wuchen tersenyum, saya sangat tertarik dengan teknik fisik Anda. Jika Anda bersedia, Anda dapat bergabung dengan kuil naga. Saya memiliki seorang murid yang juga mengembangkan teknik fisik, tetapi tidak seperti Anda yang dapat mengembangkan keterampilan, saya yakin Anda akan tertarik dalam teknik fisikku. Selain itu, aku dapat memberikan cincin spasial dan mutiara ilahi yang menantang surga sebanyak tiga kali lipat. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen berbalik dan terbang menuju ketiga murid setan langit. Teknik fisiknya, kuil naga. Cukong sedikit mengernyit, lalu memarahi dengan suara rendah, idiot. Siapa yang peduli dengan teknik fisik Anda? Betapa bodohnya? Cukong, tunggu apa lagi? Ayo pergi, ayo pergi. Kun Yun terbang mendekat, wajahnya penuh ketakutan. Dia menarik Cukong dan terbang menjauh, seolah takut Feng Wuchen akan menarik kembali kata-katanya. Tuan, apakah Anda menginginkan teknik fisiknya? Embryo pedang bertanya melalui telepati. Teknik fisiknya memang lumayan. Kamu baru saja melihatnya. Ototnya sudah menguat, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Seolah-olah dia baru saja meminum obat mujarab. Sayangnya, itu akan mempengaruhi kecepatannya. Jika kita bisa menggabungkannya teknik fisiknya dengan konstitusi berdaulat, dia akan menjadi lebih kuat. Feng Wuchen berkata melalui telepati. Guru, jika Anda punya waktu untuk meneliti, mengapa Anda tidak berkultivasi dan meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin? Guru sekarang adalah orang paling berbahaya di tujuh alam dewa. Belum tentu. Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Melihat Feng Wuchen terbang, mereka bertiga segera terbangun dari ketakutan mereka dan memandang Feng Wuchen dengan hormat. Apakah kamu tidak akan menyelamatkan seseorang? Apa yang kamu tunggu? Bawa saya untuk melihatnya, mungkin saya dapat membantu Anda. Feng Wuchen tersenyum tipis. Iya-iya-iya, silakan ikut dengan saya, pria yang memimpin dengan cepat berkata. Setelah Feng Wuchen dan mereka bertiga pergi, sekelompok besar orang muncul di kehampaan. Orang-orang ini mengeluarkan aura yang sangat menakutkan, dan Huang Yun ada di antara mereka. Namun, pada saat itu, selain Huang Yun, wajah mereka yang lain tampak ketakutan. Jika kamu ingin hidup, simpanlah pikiranmu sendiri. Jika tidak, aku tidak keberatan membunuh kalian semua satu persatu, kata Huang Yun dingin. Setiap kata membuat hati mereka bergetar. Aura yang dikeluarkan oleh Huang Yun telah mencapai tingkat Dewa Bintang 1. Kamu salah paham. Kami hanya penasaran. Kami tidak punya niat lain. Jangan khawatir, ketua master. Kami tidak akan menyerang Feng Wuchen. Itu benar. Kami akan berangkat sekarang. Kami akan berangkat sekarang. Jelas sekali bahwa para ahli ini datang untuk Feng Wuchen. Terus terang, mereka memiliki tujuan yang sama dengan Cukong dan yang lainnya, namun mereka dihentikan oleh Huang Yun. Enyah. Huang Yun berkata dengan dingin. Lusinan Dewa Kaisar dan Dewa Tertinggi tersisa dalam sekejap. Tidak ada yang berani tinggal. Aku tidak tahu apakah Chen mengumumkan identitasnya adalah hal yang baik atau buruk, tapi dia pasti akan berada dalam bahaya besar di masa depan. Aku khawatir berita itu sudah sampai ke tujuh raja. Mungkin aku akan segera mengambil tindakan, gumam Huang Yun sambil mengerutkan kening. Terima kasih telah menonton!